Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah SWT Selamat datang di channel saya Di video kali ini kita akan membahas tentang Kisah lengkap Imam Mahdi Yang merupakan salah satu tanda besar kiamat Siapa sebenarnya Imam Mahdi? Bagaimana ciri-ciri fisiknya? Bagaimana perannya dalam sejarah Islam? Dan bagaimana cara kita untuk bersiap menghadapi kedatangannya? Mari kita simak bersama Imam Mahdi adalah gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin muslim Yang akan muncul di akhir zaman Dan menyelamatkan umat Islam dari kezaliman dan kesansaraan Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW Dari garis keturunan Fatimah RA Yang dimaksud adalah Imam Mahdi keturunan dari Fatimah RA Disebutkan dalam hadis ummu salamah RA Ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Al-Mahdi berasal dari keturunanku Keturunan dari Fatimah Hadis riwayat Abu Daud nomor 4284 At-Tarbiji Ibnu Majah nomor 4086 Nama Imam Mahdi menurut keterangan hadis disebut Membeli memiliki nama yang sama dengan Rasulullah SAW Pertama dari hadis Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Yang menukil sabda Rasulullah SAW Tidak lenyap atau tidak habis dunia Sampai ada orang lelaki dari keluarga ku Yang menjadi raja bagi orang Arab Namanya sama dengan ku Hadis riwayat Abu Daud Senada dengan itu Hadis dengan redaksi serupa Dari Jir bin Abdullah radiyallahu anhu Menegaskan Bahwa Imam Mahdi disebut memiliki nama yang sama Dengan Rasulullah SAW Yakni Muhammad bin Abdullah Sementara ada pendapat lain yang menyebut Namanya yakni Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari Hari kiamat tidak akan terjadi Sampai datang seorang ahlul baikku Namanya sama denganku Hadis riwayat Al-Musnad Imam Mahdi akan diislahkan oleh Allah SWT Dalam satu malam Dan akan mendapatkan ilham dan ilmu dari Allah SWT Imam Mahdi memiliki ciri-ciri fisik yang khas Rasulullah SAW Rasulullah SAW juga memberikan ciri fisik Imam Mahdi dalam sebuah hadis Yakni memiliki dahi yang lebar dan hidung mancung Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud tersebut Rasulullah SAW bersabda Al-Mahdi itu dari keturunanku Dahinya lebar, hidungnya mancung Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kejaliman Hadis riwayat Abu Daud nomor 4285 Berikut beberapa ciri fisik diantaranya Berkulit putih, dahinya lebar, hidungnya mancung Rambutnya lurus dan hitam Jenggotnya lebat Tubuhnya tegap dan proporsional Matanya biru Imam Mahdi akan muncul dari timur Jazira Arab Yaitu dari kota Qubah Ia akan datang ke Baitullah Untuk beribadah dan akan diikuti oleh 313 orang yang setia kepadanya Di sana ia akan diumumkan sebagai Imam Mahdi oleh seorang lelaki dari Bani Hasim Ia akan mendapatkan bayat dan dukungan dari umat Islam di seluruh dunia Salah satu ciri lain dari Imam Mahdi adalah Kedatangannya diridoi oleh penduduk bumi dan langit Hal tersebut didasarkan pada hadis berikut Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al Mahdi Yang dipunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan diantara manusia Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan Sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kejalinan Penduduk langit dan bumi ridho dengannya Musnad Ahmad bin Hanbal Nomor 11.332 Ia akan memimpin umat Islam dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah seperti Dajjal, Yahudi, dan Romawi Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran Sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kejalinan dan kesewenang-wenangan Ia akan berkuasa selama tujuh tahun Dan akan menjadi saksi atas kedatangan Nabi Isa AS dan kematian Dajjal Imam Mahdi adalah sosok yang sangat penting dan mulia dalam Islam Ia adalah harapan dan penolong bagi umat Islam di akhir zaman Bagaimana cara kita untuk bersiap menghadapi kedatangannya Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Antara lain Memperkuat iman dan ilmu kita dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal Seperti surat Al-Kahfi, ayat kursi, dan doa Nabi Muhammad SAW Menjauhi dosa dan maksiat yang bisa melemahkan hati dan akal kita Bergabung dengan kaum muslimin yang berjuang di jalan Allah Dan bersama Imam Mahdi Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Imam Mahdi Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh